Dua kolega Rafael Alun di Kementerian Keuangan hari ini memenuhi panggilan KPK. Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro dan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi soal harta kekayaannya. Dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono memenuhi panggilan KPK. Keduanya datang untuk mengklarifikasi soal harta kekayaannya yang tercatat di LHKPN. Dalam LHKPN-nya, Wahono memiliki harta kekayaan 14,3 miliar rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan senilai 12,6 miliar rupiah, kendaraan senilai 930 juta rupiah, serta harta lain senilai 2,2 miliar rupiah. Nama Wahono Saputro sempat dikaitkan dengan kasus mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nenggolan menyatakan, istri Wahono merupakan salah satu pemegang saham di perusahaan Rafael di Winahasa Utara. Dari hasil analisa kita di data LHKPN, ternyata saudara RAT kan istrinya tercatat pemegang saham di dua perusahaan yang bergerak di Minahasa Utara yang punya perumahan. Kita lihat detailnya, ternyata ada lagi. Itu bahwa perusahaan yang dua ini, pemegang sahamnya selain istri RAT, ada lagi istri orang pajak juga. Kita sebut namanya Saudara Wahono Saputro. Sementara itu, Kepala Kantor Pia Cukai Makassar, Andi Pramono juga sempat menjadi sorotan publik karena pamer harta di media sosial. Dalam LHKPN Andi Pramono, total kekayaannya sebesar 13,7 miliar rupiah. Kekayaan Andi terdiri dari tanah dan bangunan senilai 6,9 miliar rupiah, kendaraan roda 2 dan 4 senilai 1,8 miliar rupiah, serta harta lainnya sebesar 5 miliar rupiah. Sebelum Wahono dan Andi Pramono, dua mantan pejabat Kemenku juga telah diperiksa soal kepemilikan harta fantastisnya, yakni Rafael Alun Trisambodo dan mantan Kepala Pia Cukai Cukjia, Eko Darmanto. Tim Liputan, Kompas TV Pia Cukai 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 Cukai